Saya disuruh ngambil aja. Apa itu? Inilah video yang direkam salah satu anggota polisi saat penangkapan berlangsung. Terlihat, polisi membekuk pelaku baru misial SP dengan membawa kardus dari sikan sabu yang dikemas dengan plastik teh dari Cina. Diduga buat, sabu tersebut dicirim dari Malaysia. Dalam kemasan tersebut terdapat 3 bungkus sabu dengan berat 3,04 kg. Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut dan membekuk pelaku kedua berinisial AO di rumahnya di kecamatan sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. AO sendiri ternyata berperan sebagai pengedar. Saat digeledah, polisi menemukan 3 paket sabu siap edar, serta lembaran klip sabu dan timbangan sabu. Parahnya, pelaku utama yang mengenalikan peredaran tersebut adalah seorang narapidana lapas Tenggarung berinisial FN. Dari hasil penangkapan yang pertama atas nama saudara SP, Supriyadi ini diberpengembangan terhadap yang memesan barang ini. Ternyata barang ini dipesan dari orang yang berada di sanga-sanga Kabupaten Kukar, kecamatan sanga-sanga Kabupaten Kukar. Sehingga anggota langsung pada hari itu juga langsung rapat ke sanga-sanga. Dan yang bersangkutan, saudara AO ini, Andiwana ini berhasil diamankan di rumah yang bersangkutan pada pukul 21.00. Kemudian dari saudara Andiwana ini, anggota melakukan pengembangan kembali. Ternyata yang memerintahkan saudara AO ini untuk mengambil barang di Samarinda, ini adalah narapidana di Lapas Tenggarung, atas nama Sunardi atau S.N. Atas perbuatannya kedua pelaku diancam hukuman penjara seumur hidup Undang-Undang Narkotika. Ardi Wiria, Adesa Putra, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih.